Halo semua sobat, selamat menonton ulasan Mimin sambil menanti pertandingan Timnas Indonesia kita. Semoga Timnas kesayangan kita semua bisa melaju ke final Piala Asia U23. Bagi kalian yang melakukan nobar, tetap waspada dengan barang berharga anda. Karena mereka akan menggasak apapun ketika kita lengah. Berikan mereka pelajaran seperti di ulasan video berikut ini. Nekat betul pria ini mencuri sepeda motor di depan pemiliknya di tepi Jalan Raya Pedan Cawas, Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Klaten. Hendak pulang ke rumahnya. Pelajar ini ditarget dua pembegal di Jalan Bakung Raya, Kelurahan Krukut, Kota Depok. Terlihat pelaku memaksa pelajar itu menyerahkan ponsel. Setelah berhasil, pelaku langsung melarikan diri. Sementara pelajar itu mengalami luka akibat serangan dari pelaku. Tak lama setelah beraksi, aparat kepolisian langsung mengamankan kedua pelaku. Inilah tampang kedua pelaku yang tertangkap. Perhatikan gerak-gerik pelaku ini mengincar kotak amal masjid di kawasan Sunterjaya. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terlihat pelaku menggunakan jas hujan saat beraksi. Pelaku membawa sejumlah alat lalu dengan santai membuka pagar. Setelah berkali-kali berusaha membobol. Pelaku berakhir gagal dan memilih pergi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pelaku membawa cualquier kakam suatu yang mengamankan Örjean teriti. selamat menikmati pelaku pencurian merasakan di percut Sehituan, Kabupaten Deli serdang akhirnya tertangkap terlihat pelaku berpura-pura menangis saat dikepung para warga diketahui pelaku sudah berhasil mengambil sepeda motor korbannya namun harus tertangkap setelah dilakukan pengejaran ini sepedara mukanya, kena tumbuh, sama yang punya kereta sakit, begitu tau sakit dia ya kan itu tau sakit dia, tapi sebelumnya enggak dirasakan dia mencuri itu gitu ngapain nangis? ditumbuk ngapain nangis? orang kita bandel kok nangis orang tuanya tapi kadang kelakon anak kita makanya kadang anak awak makanya kadang anak awak jaga jaganya luar biasa maka mau ditembak komplotan pembegal menarget sebuah warung di tepi jalan terlihat para pelaku memiliki tugas yang berbeda saat beraksi salah satu pengunjung yang kebetulan datang terpaksa ikut di target pelaku tiba-tiba pemilik warung melakukan serangan ke pelaku para pelaku langsung terpontang-panting melarikan diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inilah rekaman detik-detik saat dua pelaku pencurian dihadang sejumlah warga di kampung teras Daud kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang terlihat warga melempar balok ke arah pelaku yang mencoba kabur hingga salah satu pelaku berhasil tumbang bersama sepeda motor hasil curian pelaku pun menjadi bulan-bulanan para warga sebelumnya kedua pelaku menggondol sepeda motor milik petani yang sedang memanen sawah selamat menikmati selamat menikmati dua pemuda ini dengan santai masuk membegal di warung jalan Haji Marsuki Kota Depok salah satu penjaga warung pura-pura masuk lalu melempar pelaku menggunakan tabung gas 3 kilo kedua pelaku langsung kocar kacir melarikan diri maraknya aksi pencurian sepeda motor harus menjadi perhatian kita semua karena hampir setiap hari orang-orang kehilangan sepeda motor seperti yang baru-baru ini terjadi di Gang Haji Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan terlihat jelas wajah pelaku saat menggondol sepeda motor korbannya waspada sobat kalau bisa simpan sepeda motor anda di tempat yang aman selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton